ya kembali lagi di rumah tutorial inilah logo yang akan kita bahas secara rinci mudah-mudahan bisa dibengerti kita langsung pada tutorialnya oke langkah pertama kita buka dulu file lalu new setelah itu silahkan pilih 4 dengan satuan poin atau cm boleh oke kalau sudah rekan-rekan silahkan buat sebuah lingkaran tekan L ya untuk membuat ellipse seperti ini kalau sudah bisa didrag menggunakan alt lalu didrag sehingga terduplikat dan kita perkecil menjadi lingkaran seperti ini oke kita sudah punya tiga lingkaran yang kecil yang besar dan yang sedang yang dua kita duplikat kita menggunakan tombol art lalu transform ya kita pilih vertikal lalu oke kita dibalikan kita rapihkan dulu seperti ini kalau sudah hilangkan untuk fillnya lalu kita ambil palet warna yang sudah saya sediakan nanti bisa di download ya ini paletnya hanya tiga warna saja ya silahkan download file lihat di deskripsi lalu buka dan ekstrak hasil download dan passwordnya silahkan masukkan di durasi ketiga menit tonton dulu sampai tiga menit dan masukkan passwordnya silahkan nanti di download untuk bahan-bahannya oke seperti ini selanjutnya kita hilangkan outline nya jadi bentuknya semua dalam bentuk warna biru ya oke kita rapihkan dulu kalau sudah teman-teman kalau sudah rapi ya kira-kira seperti ini kita di duplikat ya yang tengah lalu dinaikkan ke atas dengan ctrl shift kurung kurawal kanan ya seperti ini ya lalu buat sebuah garis di bawah seperti ini tambahkan outline nya ini sebagai patokan karena nanti kita akan di power clip ya ya kita turunkan jangan sampai ada space yang kosong oke yang ini kita perbesar lagi sedikit karena nanti di power clip kalau ada ruang yang kosong di bawahnya tidak akan terlihat rapi atau ada yang bisa kita lakukan ya oke kalau sudah kita pilih yang sebelah kanan lalu disatukan yang ini juga kita duplikat dulu ya lalu kita tambahkan warna putihnya outline nya ya jadi seperti ini sekarang yang ini hilangkan feel nya seperti ini oke setelah itu kita turunkan dulu ke bawah tambahkan untuk outline nya ya jadi kita punya outline ini berwarna putih kita gabungkan yang sebelah kiri oke kita naikkan sedikit jadi yang outline warna putih hanya terlihat di sebelah kanan saja ya seperti itu kita naikkan oke kalau sudah rekan-rekan yang warna biru yang tengah kita perkecil sedikit karena kita perlu space untuk warna putih ya oke ya warna outline yang putih tadi ya yang hanya warna putih kita duplikat dulu lalu kita hilangkan untuk cadangan kita ubah menjadi fill masuk di objek lalu ada expand oke kita sudah punya lalu klik yang sebelah kanan lalu trim ya otomatis yang sebelah kanan ini menjadi terbelah ya kalau sudah kita ungroup ini menjadi terbelah yang lingkarannya lalu kita munculkan kembali outline yang berwarna putih seperti tadi kita ganti warnanya menjadi warna oranye kita duplikat kembali yang warna oranye kita hilangkan satu untuk cadangan kalau sudah kita rubah menjadi expand kembali seperti ini menjadi fill oke setelah itu munculkan kita tekan untuk garisnya kita berikan warna biru ya ini tidak kelihatan karena kita terbesar dulu sambil menekan alt dan shift ya seperti ini oke terlalu tebal kita kurangi ketebalannya nah jadi kelihatan sudah ada dua lingkaran dalam bentuk shift dan outline ya yang selanjutnya tekan E ya setelah itu kita pindahkan titik rotasinya dan kita geser jadi seperti ini kita sudah punya titik rotasi kita turunkan kebawah seperti ini lalu silahkan pilih oleh teman-teman warna biru dan warna oranye kita masukkan disini pilih divide ya lalu klik kanan dan boleh di ungroup hilangkan yang warna oranye dan ini juga sama yang warna biru kita ganti menjadi warna oranye dan tukarkan untuk fillnya nah otomatis kita sudah punya bentuk seperti ini dengan lengkungan lingkaran yang pas ya jadi tidak berkurang oke langsung sekarang kita buat dulu sebuah garis kita akan memotong jadi seperti ada ban ya seperti itu nanti untuk warna oranye oke kalau sudah kita masuk efek lalu distort dan transform ya disana kita pilih disini untuk rotasinya preview dan masukkan copy dalam jumlah 7 sekarang untuk angle nya kita turunkan kebawah saja oke kerapatannya bisa diatur terlalu renggang ya kira-kira seperti ini oke sekarang kita paskan lalu pilih objek lalu expand appearance ya kita tambahkan dulu untuk fillnya lalu objek kembali expand kembali kita klik kanan setelah itu kita satukan ya unit atau well kita pilih kita pilih dan trim dan otomatis ini terbelah menjadi beberapa dengan ukuran yang sama ya jaraknya oke sudah di ungroup kita sudah punya sekarang tinggal kita buat speedometer ya caranya yang putih ini di duplikat setelah itu berikan warna oranye pada outline nya kita tambahkan dulu seperti ini lalu tekan E dan pindahkan untuk titik rotasinya ke sebelah kiri dan geser ke bawah jadi seperti ini oh sorry di duplikat maksudnya duplikat dulu ya tekan E dan titik rotasi dipindahkan jadi kita sudah punya bentuk dalam bulan sabit kita pindahkan untuk violnya oke kalau sudah sekarang kita buat jarumnya ya jarum speedometer nya seperti ini kita tambahkan outline nya setelah itu kita tarik sampai ke bawah jadi artinya dalam kecepatan penuh ya logonya juga speed cloud yang ini kita di duplikat yang jarumnya kita hilangkan yang satu dan tambahkan dulu untuk outline nya kita rubah menjadi fill pilih yang warna oranye lalu pilih trim oke sudah terpotong ungroup dan buang yang dibawah kalau sudah munculkan kembali garis yang di duplikat tadi sekarang tambahkan nodenya lalu ketik minus yang di ujung kita kurangi ya seperti ini oke kalau sudah kita masuk property berubah menjadi jarum kita balikan ya seperti itu selanjutnya kita buat lingkaran tepat berada di tengah-tengah nah ya seperti itu ya oke kita pindahkan kalau sudah kita pilih keduanya lalu select object maksud saya dan expand experience ya oke kita well atau kita satukan dan bentuknya seperti ini sekarang kita sudah punya sedikit dan kita gabungkan dari semua objek yang berwarna biru kita pilih untuk gradasinya disini gradasi feel ya kita tukarkan ya jadi bentuknya seperti ini oke kalau sudah sekarang kita hilangkan untuk objeknya kita gunakan kotak dulu ya hilangkan dulu kotaknya kita grup semuanya kita akan buat clipping mesh ctrl G dan di garis bawah kita hilangkan pilih kembali kotak yang tadi pilih keduanya lalu klik kanan dan clipping mesh ya inilah dia logo dari rumah tutorial caranya silahkan boleh digunakan untuk sarana pembelajaran jangan lupa di subscribe channel ini supaya bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya dan orang lain terima kasih sudah berkunjung kalau ada yang salah ada yang ditanyakan atau boleh menggeretik dan sarannya silahkan ditulis di deskripsi terima kasih salam rumah tutorial selamat menikmati